Perubahan konsep operasi Satuan Tugas Pengamanan yang digelar oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia terus dilakukan. Setelah wilayah Papua dan Papua Barat, kini Sulawesi Utara menjadi wilayah yang mengalami perubahan konsep operasi Satuan Tugas sesuai arahan Panglima TNI. Untuk memaparkan konsep operasi yang akan digelar pada tahun 2022 ini, yang pertama operasi pengamanan pulau terluar dan operasi Madagoraya. Perubahan konsep operasi meliputi pengamanan pulau terluar, juga perubahan Satgas Madagoraya menjadi pos-pos koramil dengan penyesuaian dan penambahan di beberapa titik pos ramil. Ini gambaran posnya Bapak, dari yang tadinya 40 pos, tapi ini 40 pos sudah termasuk dengan pihak kolisian. Kemudian sesuai dengan arahan kita akan membentuk 12 pos dengan kekuatan di tiap-tiap pos untuk Satgas 20 orang. Kemudian nanti akan kami sampaikan kira-kira tugasnya sesuai dengan arahan Bapak, kita akan melaksanakan tugas-tugas koramil yaitu pembinaan teritorial. Kesimpulannya konsep operasi TNI di Poso, kita mengedepankan operasi teritorial, bintir dan tidak melaksanakan, tidak langsung melaksanakan operasi tempur. Selanjutnya Satgas Madagoraya TNI diorganisir menjadi pos-pos yang ada di koramil. Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan perubahan pola operasi yang dilakukan agar menjadi pedoman bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas baru pembinaan teritorial dan komunikasi sosial kepada masyarakat. Jadi intinya geografi, demografi dengan komunikasi, dengan kondisi sosialnya, tapi utamanya adalah pembinaan teritorial. Terima kasih telah menonton!